Di tangan salah seorang pengerajin, Zainuri Hamka, limbah kerang yang sebelumnya hanya dianggap sampah, kini bernilai tinggi. Hasil olahan limbah kerang ini dihargai mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nilai hasil kerajinan limbah kerang ini sangat bergantung dari tingkat kerumitan pembuatannya. Zainuri, sebelumnya risih dengan melimpahnya limbah kerang di sekitar rumahnya. Pria asal Leneng Lombok Tengah ini kemudian mencoba menggali informasi melalui internet untuk memaksimalkan limbah ini menjadi sebuah hasil kerajinan tangan. Dan hasilnya bisa kita lihat di pameran NTB Expo di halaman Islamic Center Mataram. Untuk mendapatkan bahan baku kerajinan limbah kerang ini, Zainuri mengaku tidak terlalu kesulitan. Lombok sebagai sumber penghasil mutiara air laut cukup membantu pria bertubuh sedang ini menciptakan produk-produk kerajinan yang variatif. Dari hasil karyanya ini, Zainuri mampu merob keuntungan dengan omset per bulan mencapai 30 juta rupiah lebih. Hasil karyanya ini tidak saja laku terjual di dalam negeri, namun Zainuri mengaku banyak mendapat pesanan dari luar negeri. Di antara pasar potensial luar negeri adalah pasar Eropa dan Australia. Dari hasil karyanya ini sudah dikirim ke mana saja? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Wukmanul Hakim, KETV